Terima kasih telah menonton Saya bekerja pada organisasi yang bernama Combined Source Institution Organisasi yang mempelopori berdirinya Jalin Merapi Jalin Merapi adalah forum komunitas di sekitar Merapi Jaringan informasi dan komunikasi lingkar Merapi Kerjaan yang kita lakukan pertama, relawan yang kita rekrut Itu tugas mereka adalah menggunakan SMS, jejaring sosial seperti Twitter, Facebook Menggunakan telpon, menggunakan radio HT Menginformasikan secara cepat apa yang terjadi dengan korban Pada tanggal 4 November ketika eropsi Merapi yang meletus yang kedua yang besar itu Pada tanggal 4 ternyata ada letusannya lebih besar Yang membuat para pengungsi kita, pengungsi Merapi Harus segera mengevakuasi dirinya dari lokasi pengungsian Jadi sudah mengungsi harus mengungsi kembali Ribuan orang dalam hitungan jam terpaksa harus pergi dari lokasi pengungsian ke Jumsa Apa yang problem yang terjadi? Besok pagi mereka harus makan Besok pagi mereka harus makan Sementara di sentra pengungsi kedua ini tidak tersedia makanan apapun Nah, Twitter kemudian berfungsi untuk dalam waktu cepat mengumumkan kepada publik Misalnya, kamp pengungsian UPN atau Universitas Pembangunan Nasional Membutuhkan 4.000 nasi bungkus Dalam waktu 4 hingga 6 jam Setelah diumumkan kebutuhan nasi bungkus Nasi bungkus yang dibutuhkan di kamp pengungsian itu bisa terpenuhi Dari orang yang tidak kenal Pokoknya mereka melihat ada butuh nasi bungkus Semua orang di rumahnya membungkus nasi bungkus dan mengirimkan Begitu seterusnya Itu hanya satu contoh saja Bagaimana Twitter dan jajarin sosial dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pengungsi Jajarin sosial dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!